Kejuaraan daerah bersama masyarakat yang digelar LPPMRI Jambang Celilin memperabutkan Piala LPPMRI dan Kemen Porakab yang berlangsung di hari Jumat 22 September sampailah pada babak final pada hari Minggu 24 September 2023 di lapang Tanjung Sari Desa Bongas, Kecamatan Celilin, Bandung Barat Dikatakan pembina yayasan LPPMRI Imam Tunggara sebelumnya ada 16 tim Ipoi yang mengikuti kejuaraan ini hingga hanya 4 tim yang memperabutkan juara 1, 2, 3, dan 4 masing-masing mendapatkan tropi dan uang pembinaan Kecamatan Celilin, Bandung Barat Pertama kita punya kawalan yang di Selatan Cibirin kita mengibatkan kemen kemen pada kali ini hari ini tentukan oleh pengumuman yang menipukan menyaksikan pertandingan pertandingan polibang final pertama ada Piala kedua ada uang pembinaan juara 1, 2, dan 3 serta ada juara keempat jadi kita hanya 16 tim yang ikut pada pertandingan ini Kegiatan Bola Poli Putri Pinal ini mendapat respon tinggi warga masyarakat, khususnya Kecamatan Batu Jajar, Cililin, dan Cihampelas. Mudah-mudahan program terus terlaksana setiap tahunnya untuk meningkatkan potensi-potensi masyarakat, juga tontonan warga masyarakat. Ini masyarakat sangat antusias dari wilayah Kabupaten Bandung Barat, khususnya dari Kecamatan Batu Jajar, Cililin, dan Cihampelas. Mudah-mudahan program ini terus terlaksana setiap tahunnya, mudah-mudahan dari Kecamatan Batu Jajar, selalu mendukung. Karena anti-SNI sangat bermanfaat untuk meningkatkan potensi-potensi masyarakat di lingkungan. Kehadiran Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Ependi tentu saja memotivasi peserta juga warga masyarakat di daerah untuk menyaksikan kejuaraan tersebut. Dikatakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Ependi, sebuah program yang kami buat bersama Kemenpora dengan tujuan utamanya supaya kejuaraan olahraga tidak hanya cabur-cabur ataupun di pesta olahraga. Namun kami bekerjasama dengan LPPM untuk menyalurkan kepada masyarakat yang memiliki potensi. Nah kenapa harus jalurkan ke LPPM? Karena salah satunya adalah faktor teknis, yaitu harus memiliki badan usaha, harus ada akta notaris. Selama ini dibiayai pemerintah ada cabang olahraga yang ada di prestasi, olahraga di PON, jadi PORDA, dan lain-lain. Yang olahraga yang ada di masyarakat dan ada di pendidikan praktis tidak tersentuh oleh pemerintah. Lebih lanjut ada Yusuf menambahkan, kita menyelenggarakan hampir 10 kegiatan, baik itu kejuaraan di masyarakat maupun antar sekolah. Di mungkin 10 kegiatan, baik itu kejuaraan masyarakat maupun kejuaraan di antar sekolah. Jadi ya 3 hari dilakukan, ternyata penggemarannya banyak sekali. Ada pun para pemenang kejuaraan bola Poli Putri LPPM RI Kemen Pora Cup 2023 untuk juara 1 dari Ipo TPL Desa Bongas, juara 2 Ipo Atok dari Batu Jajah, dan juara 3 dari Desa Jihaplas, SPSA, dan SPSB. Sangat bangga, sangat senang, happy. Sudah juara 1, 81 juta ditambah, eh 500 ribu. Terima kasih. Bapak ada Yusuf, yang keju, yang BPPM, Bapak Iman, saudara. Dari Kampung Perbatasan Tanjung Sari Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Badung Barat, Icahadas TV mengabarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.